Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kali ini kita akan coba membahas untuk meng-compare dua mesin ya, jadi dua mesin ini merupakan satu distributor di Indonesia sendiri jadi saya akan meng-compare sebenarnya untuk kedua mesin ini memang karena mulai dibilang di level yang sedikit berbeda jadi antara mesin ICO dengan tipe ICR AC25 CTB dengan format dengan tipe BQ 316S oke teman-teman semua sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa subscribe dan like video ini agar channel ini bisa berkembang oke teman-teman semua jadi disini saya ingin meng-compare kedua mesin ini yaitu ICO dengan tipe ICR AC25 CTB dengan format tipe 316S ini jadi disini saya ingin teman-teman punya gambaran kapan kita harus membeli ICO dan kapan kita harus membeli Fomek mungkin secara spesifikasi kalau kita baca sebenarnya hampir tidak terlihat bedanya ya nah tapi disini kita akan bisa melihat sedikit satu beberapa poin yang membedakan ICO ini sama Fomek ini nah teman-teman perhatikan untuk masalah refregrannya yang dipakai nah jadi kalau untuk ICO sendiri itu memakai jenis R22 sedangkan untuk Fomek sendiri itu memakai R404A teman-teman semua terus untuk kompresor nah jadi kompresor yang dipakai untuk ICO sendiri itu adalah Panasonic sedangkan untuk Fomek sendiri dia memakai Asgira dari keluaran Eropa Italia teman-teman semua nah di luar dari itu kita bisa melihat secara voltase frekuensi daya listriknya maupun kapasitas untuk produksinya terus berat mesinnya dan dimensinya lebih kurang hampir sama antara ICO dan Fomek itu sendiri teman-teman semua nah ada pertanyaan kenapa harga dari Fomek 316S itu lebih tinggi dibandingkan dengan ICO yang tipe ICR AC25 CTB tersebut kita secara garis besarnya saja untuk bukan kita ngomong secara teknikalnya nah jadi disini kita bisa melihat bahwa kompresor yang digunakan di Fomek itu adalah keluaran kompresor Eropa yang Asgira yang lumayan cukup punya nama ya dari segi kualitas kompresornya sendiri nah sehingga kompresor ini memang apabila dipasangkan pada mesin es krim itu akan lebih mahal dibandingkan pemakaian dari kompresor yang keluaran dari Jepang sendiri untuk tipikal refrigerantnya yang dipakai itu di Fomek sendiri itu dengan R404 ini itu sudah juga terkenal lebih stabil dibandingkan di R22 untuk refrigerant dengan tipe R404 ini terkenal lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan refrigerant dengan tipe R22 untuk refrigerant R404 juga kapasitas transfer panas yang dihasilkan dari kondensor itu lebih besar 20% sampai 30% bila dibandingkan dengan pemakaian R22 ini bisa membuat kinerja kompresor itu akan lebih bagus teman-teman semua disamping itu juga untuk mesin Fomek dengan tipe 316S ini untuk sistem puff atau pengembang yang diatur di mesin sudah secara otomatis nah sedangkan kalau untuk yang Ico dengan tipe ini untuk puffnya tidak seperti di Fomek kelebihan yang lainnya untuk mesin Fomek dengan tipe 316S ini untuk lubang biternya itu rongganya lebih besar dibandingkan dengan Ico dengan tipe ICR AC25 CTB ini ini untuk kelebihan ini akan membuat untuk es krim sendiri itu akan lebih konsisten atau stabil walaupun tidak dikeluarkan dalam waktu yang lama jadi pada saat teman-teman mengeluarkan es krim dari tuasnya itu nah jadi teman-teman semua untuk biter ataupun rongga biter yang didesain lebih besar ini berefek pada apabila kita tidak mengeluarkan es krim dalam waktu yang cukup lama itu tidak akan berpengaruh pada saat kita keluarkan itu karena mempunyai kestabilan yang cukup baik jadi jarang kita temukan seperti kasus pada mesin-mesin yang pemakaian dari kompresor seperti Hitachi ataupun Panasonic nah terkadang untuk es krim yang kita keluarkan dalam waktu yang cukup lama nah itu biasanya frekuensi yang keluar itu tiba-tiba tidak stabil atau tertumpuk di awal jadi di mesin fomek dengan desain rongga yang cukup besar ini itu jarang terjadi kasus seperti itu di sisi yang lain untuk kelebihan fomek ini sendiri dari material yang dipakai itu terlihat lebih kokoh dengan kualitas dari stainless yang cukup bagus bila dibandingkan dengan tipe yang ikut ICR AC25 CTB ini dan secara looknya pun kita bisa melihat di kedua mesin ini sebenarnya tergantung selera juga tapi menurut saya sendiri look dari mesin fomek ini sudah terlihat lebih mewah dibandingkan dengan ICO ini sendiri teman-teman semua jadi yang pada intinya untuk memilih mana yang terbaik diantara kedua mesin tersebut yang pertama teman-teman harus melihat budget teman-teman sendiri dan kebutuhan dari mesin es krim teman-teman juga dan apabila teman-teman itu akan menggunakan mesin ini dengan karakter penjualan yang tiba-tiba rame dengan kapasitas pembeli lebih dari 10 atau 15 orang secara bersamaan untuk kebutuhannya akan lebih cocok di fomek 316s tapi apabila karakternya itu adalah yang datang pembeli antara 5 ataupun 2 orang secara bergantian Aiko adalah pilihan yang terbaik jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua jadi teman-teman semua beberapa kesimpulan seperti yang saya sudah jelaskan tadi yang pada intinya untuk mesin fomek dengan beberapa kelebihannya tersebut terutama dari segi kompresor yang digunakan cukup bagus itu memberikan satu kelebihan dengan kapasitas produksi yang kontinu itu lebih tinggi dibandingkan dengan pemakaian untuk mesin Aiko itu sendiri nah jadi sekali lagi saya katakan sesuaikan kebutuhan teman-teman sendiri dalam memilih mesin es krim tersebut mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya sekiranya kalau ada pertanyaan teman-teman bisa WA saya langsung ataupun komen di bawah video ini kita ketemu lagi di video selanjutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati